Bagaimana pendapat Ustaz tentang kesaksian Grand Sheik Al-Azhar Bahwa Shia tidak sesat Karena ada beberapa teman yang sekarang meragukan akan Shia Ini subhanallah Kalau kita lihat ya Kita lihat di beberapa cuplikan Orang ini pun berjalan dengan beberapa Sheiknya orang Shia Sampai ketemu dengan presiden kita pun ada fotonya Kalau dia bersama dengan orang-orang Iran Kalau fatwa ulama dari dulu Dari zaman tabi'in sampai sekarang Ahli sunnah tidak pernah ada yang mengatakan Shia itu benar Belum pernah ada satupun Mungkin baru orang ini yang mengatakan ada kesamaan atau sama-sama saja Jadi Allah Alam kalau kita kembali kepada pendapat jumhur ulama Tidak mungkin satu orang yang kita dahulukan Dan tidak ada hujah, tidak ada alasan Apa alasannya? Dan dari sisi mana mereka mau dikatakan ada kesamaan dengan ahli sunnah Mereka mengatakan Quran kurang, sahabat di kafirkan Mereka mengatakan ada para imam-imam mereka itu maksum Dan banyak sekali akhidat mereka yang ngawur itu Tidak mungkin Kalau tanya pendapat saya Allah Alam saya tidak bicara tentang orang ini Semoga Allah kasih hidayah Tapi dia bentrok dengan mayoritas ulama dari zaman dulu ini Berabad-abad Turun temurun semua mengatakan kasus yang sama Dan kita tahu memang dalam sejarah Islam Selalu saja yang berkhianat terhadap ahli sunnah Terhadap kaum muslimin orang-orang Shia Selalu Kasusnya runtuhnya Abbasiyah Yang bekerjasama dengan pasukan Tatar, Manggol Itu orang-orang Shia Pendana Menteri pada saat itu Kemudian juga Daulah Safawiyah Negara Safawiyah yang akhirnya Mau membongkar kuburan Nabi SAW Bekerjasama sama Portugis Di zaman Khalifah Suleiman Khanuni Salah satu Khalifah yang ada di Turki Itu mereka Safawiyah yang didirikan oleh Ismail Safawiyah Ini orang luar biasa Sampai dia menggali kuburannya Abu Hanifa Rahimahullah Dan dia suruh orang Shia kencingin Dari dulu nih Dari zaman dulu nih Ceritanya nih Ini bukan baru ini Jadi mereka ini Cuma berkedok Shia itu Sama dengan orang munafik Di zaman Nabi SAW Persis gak ada bedanya Pura-pura Islam Tapi menghantam Islam dari dalam Kalau tidak untuk apa Mencucimaki sahabat Untuk apa mengatakan Quran kurang Dan pernah ada orang mengatakan Ada orang Shia yang berkata begini Saya sudah bilang Jangan dengar dari orang Shia Gak ada yang perlu diambil dari mereka Tidak diterima kesaksiannya Sama sekali Tidak ada Semua empat imam Dari Imam Malik Abu Hanifa Imam Syafi Imam Ahmad Semuanya punya statement yang jelas Tidak pernah ada orang Shia yang diterima Riwayatnya Tidak pernah ada orang Shia juga yang Didukung oleh mereka Sama sekali Sama sekali tidak ada Jadi kalau orang ini tiba-tiba muncul Mengatakan Shia itu bisa sama dengan ahli sunnah Dari sisi manahnya Dan sekarang seringkali Kalau ada seminar Didatangkan tentang Persamaan Shia sunni Tidak ada orang sunni Yang benar itu didatangkan Coba kalau orang sunni Yang benar datang Tidak akan bisa ngomong Dan memang agak sulit ya Karena Sheikh Singkiti Rahimahullah Pernah ditantang Oleh satu Imamnya Shia Di Madinah Waktu kami masih mahasiswa Di sana Ayo kita berdebat nih Antara Shia sama sunni Mungkin ada persamaan Sederhana sekali Perdebatannya Kata Sheikh Singkiti Diangkat Al-Quran Kalian percaya ini gak Ini Quran di tangan saya Ini percaya gak Sheikhnya Shia bilang Enggak Saya gak percaya Kalau gitu gak usah Perdebat Percuma Kalau Quran ini Kamu gak percaya Kita mau kembali kemana nanti Gak ada rujukan Bagi mereka Quran kita kurang kok Orang-orang-orang Shia itu Kalau ngomong enak sekali Abu Bakar itu salah Seperti Abu Bakar itu Temannya sendiri Padahal Nabi SAW Mengatakan dalam hadis Tapi ini orang Shia Gak bakal percaya Memang kita juga tidak percaya Sama mereka Percuma Mu'amalah kita persis Dengan mu'amalah Nabi SAW Dengan orang-orang munafik Di zaman Nabi SAW Solat sama kita silahkan Tapi mereka ngomong Tidak dipercaya Titik Jangan dengar Gak ada yang harus didengar Jadi mereka ini Banyak Aduh terlalu banyak Susah Kalau mau diingatkan fakta-faktanya Itu berputar-putar Dalam kesalahan Yang ngaur sudah semua Sudah ngaur Sudah gak bisa Diterima sama sekali Apa yang harus disampaikan Jadi memang semestinya Kita harus menghindar Sudah menjauhi aja Nasihatin iya Luruskan iya Kalau ada kesalahan Gitu kan Mau mungkin bergabung Sama muslimin silahkan Tapi pastikan Setiap kali mereka berkuasa Pasti Dalam darahnya Di sunnah halal Itu sudah pasti Mereka Mereka esat banyak Dan susah lah Kalau mau disebutkan itu Terlalu banyak Dan sudah sering Saya jelaskan masalah ini Terima kasih